Pemirsa dua petani asal Padang, Sumatera Barat berikut ini sepertinya enggak betah menghirup udara bebas. Karena baru enam bulan keluar penjara, udah kambu lagi bikin uang palsu. Ironisnya, pelaku belajar bikin uang palsu justru saat lagi sekolah di lapas muara Padang. Informasi ini sekaligus maheri jumpa kita dalam program Polis Line. Semoga dengan informasi yang kami sampaikan bisa membuat Anda waspada akan aksi kejahatan yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Saya Berladeita Ginting pamit undur diri, terima kasih dan salam Polis Line. Kawanan pemalsu uang asal Padang, Sumatera Barat ini sepertinya sudah tidak betah menghidup udara bebas. Mungkin karena corona masih merajalela. Pasalnya baru enam bulan bebas, keduanya kumat dan lagi-lagi mencetak uang palsu. Kandung kepalang tanggung, residivis pemalsu uang ini membuat pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 14 juta 600 ribu. Kira-kira seharga satu unit motor bebek baru. Tapi karena ada pedagang yang tangan dan matanya sensitif untuk urusan uang, kedua petani ini tertangkap. Dari rumah kontrakan pelaku, petugas memboyong 19 lembar uang palsu yang mau dibelanjakan, seperangkat alat cetak beserta lembaran uang palsu yang belum dipotong-potong. Untungnya yang tertipu belum banyak. Menurut polisi, pelaku belajar membuat uang palsu ketika dipenjara di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Muara Padang. Jangan-jangan, kalau dipenjara lagi, pelaku bakalan meneruskan pelajarannya. Waduh, gawat nih. Semoga sipir di Lapas, Lapas Tanah Air mempunyai cara jitu untuk mengawasi kegiatan warga binaannya. Jadi waktu napi lulus dari Lapas beneran menjadi orang yang bener. Dan buat para pedagang harus lebih teliti saat bertransaksi, terutama sama pecahan bernominal besar. Jangan silau, jika lau ada pembeli partai besar dibayar kontak. Ingat, 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Terima kasih telah menonton!